Intro Sejumlah petugas kepolisian berpakaian preman dari Polsek Padang Utara ini langsung melakukan penggebekan terhadap seorang tersangka pelaku curanmor yang disinyalir tengah berada di sebuah bengkel di kawasan Siteba, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Kamis Petang. Tersangka berinisial RK yang merupakan residivis kasus curanmor ini tak dapat berkutik setelah berhasil dilumpuhkan oleh petugas. Saat dilakukan pengelodahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa kunci T beserta sejumlah senjata tajam berupa pisau jenis kerambit yang disimpan di dalam tasnya. Tersangka pun langsung diamankan dan digelandang ke Maposek, Padang Utara. Penangkapan tersangka pelaku curanmor ini pun sempat menarik perhatian dan menjadi tontonan warga setempat. Penangkapan tersangka ini berdasarkan hasil pengintaian dari informen polisi yang sudah lama menjadi TO atas kasus curanmor. Kepada polisi tersangka mengaku telah melakukan aksinya di 7 TKP dalam satu malam. Selain mengemankan tersangka, polisi juga menyita dua unit sepeda motor yang diduga hasil curian. Dari informen yang telah kita pakai beberapa hari sebelum penangkapan, maksudnya tersangka ini telah beberapa kali melakukan tindak-tindak penelitian kenderaan bermotor di wilayah hukum Polisi Padang Utara. Jadi kita lakukan penangkapan, telah tersangka di Faser Raya Setebak, kemana tersangka sempat melawan atau sempat tidak melarikan diri. Untuk barang bukti yang telah diakui oleh tersangka sendiri, telah 8 TKP melakukan tindak-tindak penelitian di wilayah hukum Polisi Padang Utara. Kita jelaskan dengan pasal berapa? Kita jelaskan dengan pasal 365, yaitu 362, lakukan pilihan hancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Padang, Budi Sunandar, AINews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!